Intro Reza Artamifia akhirnya tidak harus masuk ke pengadilan Reza Artamifia sekarang ini dibebaskan, bukan dibebaskan pulang tetapi menjalani masa rehabilitasi, dia harus masuk ke rumah sakit yang menjadi pertanyaan, enak ya, jenis artis, orang berduit, orang kaya kalau dia terjerat narkoba, dia mudah melakukan rehabilitasi tapi kalau orang biasa, tidak punya duit, main narkoba, bisa rehabilitasi video ini akan mencoba mengkritisi apakah memang rehabilitasi itu diatur ada aturannya atau tidak menurut Undang-Undang 35 tahun 2009 orang yang ketergantungan narkoba orang yang ketangkap akibat penyalahgunaan narkoba dia bisa dilakukan rehabilitasi karena dia ini adalah korban penyalahgunaan saya sendiri secara pribadi tidak setuju narkoba sekarang dengan narkoba yang dulu itu berbeda menurut saya, kalau sekarang ini rata-rata coba kalau anda lihat yang ketangkap polisi apa ya, yang ketangkap polisi paling urusannya kalau tidak ganja, sabu-sabu tidak ganja, sabu-sabu beda dengan narkoba jaman-jaman saya masih muda dulu, jaman saya masih kecil rata-rata itu apa, morfin kayak gitu-gitu yang, wih, golongannya yang keras-keras sehingga ketergantungan itu bisa ditampakkan dengan dia menyayat-nyayat kulit tangannya dia bisa kejang-kejang kalau waktunya dia menghisap sementara tidak ada yang dikonsumsi dia bisa kejang-kejang tapi kalau ganja nggak ada yang dihisap ya dia diem biasa aja sabu-sabu juga begitu yang saya tahu teman-teman saya yang mereka itu suka menggunakan ketergantungan nggak ada, nggak ada duit nggak ngapa-ngapain nggak mungkin dia teriak-teriak tidak menyayat-nyayat kulitnya yang nggak biasa aja jadi menurut saya undang-undang 35 tahun 2009 beserta aturan-aturan turunannya sudah harus melakukan perubahan sebab tidak lagi yang namanya ketergantungan itu betul-betul menyiksa kepada diri korban diri pelaku sehingga tidak perlu ada rehabilitasi kalau ketangkep jangan seperti Reza ini beberapa tahun yang lalu sudah ketangkep eh menyesal malah menyalahkan teman-temannya siapa itu gatot brajamusti katanya dia di jebak itu katanya asmat asmat ternyata dia sabur ya begitu-begitulah itu kan saling menyalahkan eh nggak tahunya make lagi gitu kok ngomong di jebak gitu ngomong nggak ngerti apa-apa soal narkoba narkoba itu bagi yang suka mengkonsumsi tentu nikmat sama dengan orang playboy pak cari sana pak cari sini ketahuan pak cari lagi ya penyakitnya memang seperti itu jadi saya tidak sependapat kalau ada kasus seperti Reza Artamevia begini tiba-tiba di rehabilitasi ini tidak akan menurut saya membuat efek cerah ya sudah tahan mau 4 tahun mau 5 tahun supaya dia kapok merasa menyesal kalau tidak dihukum lama nggak akan pernah menyesal rehabilitasi selesai itu make lagi rehabilitasi setelah itu make lagi kapan selesainya terbukti cara rehabilitasi ini tidak efektif teman-teman buktinya pengguna narkoba dari tahun ke tahun tidak semakin turun tidak stagnan tapi semakin meninggi itu menunjukkan bahwa apa model rehabilitasi ini sama sekali tidak efektif harus dihentikan harus ada efek cerah yaitu siapapun yang melakukan mau artis mau orang kaya mau orang miskin tahan selama-lamanya hukum selama-lamanya supaya dia kapok barulah itu ada efek cerah selamat menikmati